Paz and Shine, menjalani pekan terakhir di 2021, yuk kita update kabar terkini bersamaku Anisha Asni di Narasi Pagi. Ada polisi yang minta warga tangkap sendiri pelaku pelecehan, rencana lockdown mikro di Indonesia, dan groundbreaking rumah sakit internasional Bali oleh Presiden Joko Widodo. Ada juga peraturan baru dari Taliban untuk kaum perempuan Afganistan, dan kabar tiga anggota BTS yang positif COVID-19. Yuk kita simak selengkapnya. Lagi-lagi, tindakan aparat kepolisian yang abai terhadap laporan warga terjadi. Kali ini di Bekasi, polisi meminta warga untuk menangkap pelaku pelecehan seksual sendiri. Loh, 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 ini yang polisi siapa? Yang warga siapa? Seorang anak berusia 11 tahun dicabuli tetangganya yang berinisial A. Ibu korban, D, akhirnya melapor ke Polres Metro Bekasi. Kepada polisi, ia menceritakan kalau A hendak kabur ke Surabaya. D pun meminta polisi segera menangkap A. Alih-alih langsung bertindak, polisi mengatakan mereka tak punya hak untuk menangkap A. Bahkan, polisi menyuruh D menangkap A sendiri. Keluarga korban akhirnya menangkap pelaku di stasiun Bekasi. Pelaku lalu dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi. Sementara itu, kasus Tok Humas Polres Metro Bekasi, Kompol Erna Ruswing, membantah mengabaikan laporan keluarga korban. Kompol Erna berdali, kepolisian harus mematuhi prosedur penanganan sebuah kasus. Polisi juga harus mengantongi surat perintah penangkapan untuk menangkap pelaku. Bukannya kemarin Kapolri udah ngingetin anggotanya buat kerja secara profesional ya? Kok kejadian lagi sih kasus pengabaian laporan kayak gini? Pemerintah berencana melakukan lockdown mikro jika ada penularan lokal COVID-19 varian Omikron. Melalui testing dan tracing yang kuat, langkah lockdown di level mikro seperti yang dilakukan di Wisma Atrit, dapat kita implementasikan seandainya terjadi transmisi lokal varian Omikron yang sudah terdeteksi. Ditambahkan Mendagri Tito Karnavian, skema lockdown mikro sama seperti penerapan PPKM mikro dengan memperkuat satgas COVID-19 sampai ke tingkat RT. Satgas inilah yang bisa menutup wilayah bila mana terjadi lonjakan kasus lokal. Dan jika terjadi lockdown mikro, maka bantuan sosial akan diberikan. Per 25 Desember 2021, total 46 kasus COVID-19 varian Omikron ada di Indonesia. Di antaranya adalah 25 WNI yang pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, dan Turki. Sedangkan satu kasus berasal dari Wisma Atlet Kemayoran. Luhut juga mengungkap fakta mengejutkan. Ternyata ada satu pasien COVID-19 varian Omikron yang lolos dari karantina. Tapi masih kita tidak tahu apakah dari daerah lain ada yang masuk, yang lolos dari sini. Sebab kemarin ternyata ada satu orang yang lolos dari situ karena pergi dengan keluarganya. Dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Jadi tidak ada permintaan-permintaan dispensasi yang tidak betul-betul adalah sang kuat. Untuk itu, Luhut juga mengimbau daerah untuk tetap tekun melaksanakan testing dan tracing agar kasus COVID-19 terkendali. Nah, libur akhir tahun bukan berarti bisa kendor protokol kesehatannya. Tetap waspada ya, kawan. Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali pada 27 Desember 2021 kemarin. Akan seperti apa ya rumah sakitnya? Rumah Sakit Internasional Bali akan berlokasi di Pantai Sanur. Rumah Sakit ini bakal terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus kesehatan seluas 41,3 hektare. Nantinya akan ada 300 bangsal, 30 tempat tidur ICU, dan 12 ruang operasi siap tersedia di sini. Rumah sakit yang digagas kementerian BUMN ini diperkirakan rampung pertengahan 2023. Mayo Klinik Amerika Serikat, tempat Presiden SBE berobat kanker prostat, juga akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Internasional Bali. Presiden Jokowi Dodo menyinggung pentingnya Rumah Sakit ini agar warga Indonesia tak lagi berobat ke luar negeri. Dan kita harapkan tidak ada lagi, kalau ini jadi, tidak ada lagi rakyat kita, masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan Bali akan menjadi tempat destinasi wisata kesehatan, dan ini akan menaikkan, meningkatkan wisata orang ke Pulau Bali. Menurut data pemerintah, sekitar 2 juta orang Indonesia berobat ke luar negeri tiap tahunnya. Sejumlah negara tujuan favorit orang Indonesia untuk berobat diantaranya Singapura, Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat. Pemerintah memperkirakan Indonesia kehilangan devisa 97,5 triliun rupiah karena orang Indonesia memilih jasa kesehatan di luar negeri. Buat perbandingan, negara tetangga Malaysia pada 2019 saja meraup 1,7 miliar ringgit Malaysia alias 400,64 juta dolar AS atau setara 5,7 triliun rupiah hasil dari tren medical tourism ini. Malaysia sendiri pada tahun depan menargetkan pendapatan dari sektor medical tourism 800 juta ringgit Malaysia atau setara 2,7 triliun rupiah dan berharap kembali mencapai angka 1,7 miliar ringgit Malaysia pada 2025. Oke juga nih kalau Indonesia punya pusat kesehatan kelas dunia. Eh tapi nanti rakyat kecil bisa mengakses juga nggak ya? Kaum perempuan Afganistan kembali menjadi warga negara kelas 2. Pemerintah Afganistan Rezim Taliban melarang perempuan berpergian jauh sendirian. Aturan itu diberlakukan pada minggu 26 Desember 2021. Pemerintah Afganistan mengatakan perempuan yang ingin berpergian lebih dari 72 km harus didampingi laki-laki yang masih keluarganya. Selain itu, pemerintah Afganistan juga melarang warga memberi tumpangan ke perempuan yang tidak memakai hijab. Fatima, seorang bidan di Kabul, mengaku kebijakan ini membuat kebebasannya semakin teranggut. Sejak mengambil alih pemerintahan Afganistan Agustus 2021 lalu, kondisi perempuan di bawah rezim Taliban terus jadi sorotan. BBC melaporkan mayoritas SMP di sana tak menerima murid perempuan. Perempuan juga dilarang untuk bekerja dan dibatasi aktivitasnya. Dengan adanya pembatasan ini, Taliban dinilai tidak memenuhi janjinya untuk menghormati hak-hak perempuan. Padahal, belum lama Taliban merilis dekret perlindungan hak perempuan Afganistan yang diantaranya adalah memuliakan perempuan sebagai manusia bebas. Perlu tekanan internasional nih, untuk memastikan hak-hak warga, terutama perempuan Afganistan, bisa dipulihkan. Tiga anggota grup musik BTS terkonfirmasi positif COVID-19. Aduh, para ARMY pasti lagi mengsedih nih. Ketiga anggota BTS yang positif COVID-19 adalah RM, Jin, dan Suga. Suga dikonfirmasi positif pada Jumat 24 Desember 2021. Ia pulang dari Amerika Serikat dan tiba di Korea Selatan 23 Desember 2021. Sedangkan RM dan Jin dikonfirmasi positif pada 25 Desember 2021. RM tiba di Korsel pada 17 Desember 2021. Dan Jin telah lebih awal pada 6 Desember 2021. Dengan positifnya tiga anggota, BTS untuk sementara akan rehat. Sebelum ini, mereka sempat menggelar empat konser bertajuk Permission to Dance LA di Los Angeles, Amerika Serikat 27 November hingga 2 Desember 2021 yang lalu. Agensi yang menawangi BTS berharap BTS bisa segera kembali. Tak lupa, Big Hit berterima kasih kepada para penggemar BTS yang telah mendukung para idolanya. Duh, cepet sembuh ya opa-opaku. Istirahat cukup, makan teratur, konsumsi vitamin, gak boleh panas-panasan. Kok jadi posesif gini? Tarangnya. Itu dia 5 informasi yang bisa kami sajikan buatmu. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Manta Najwa. Selamat beraktifitas Narasi People. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax